Halo, selamat datang di tutorial kutu kubawira Jumpa lagi dengan aku Wira Kali ini aku mau kasih tutorial Cara membuat pola kebaya kutu baru Kita buat simple Biar mudah diikuti Dan kita juga bikinnya gak usah terlama-lama Oke? Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya di video aku ini Dan tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan kamu Untuk dapat update video terbaru dari aku Oke, selamat mencoba! Di sini ukuran badan yang akan saya pakai adalah ukuran M Jadi lingkar badan itu 92 cm Kemudian lingkar pinggangnya 76 cm Lingkar pinggul 100 cm Lebar punggungnya 36 cm Lebar dadanya 34 cm Lingkar ketiak 48 cm Kemudian panjang bahunya 12 cm Panjang punggungnya 39 cm Tinggi pinggul ini 19 cm Dan panjang kebayanya ini 75 cm Bebas, ini panjang dari kebayanya mau pakai berapa Terserah mau berapa saja boleh Yang pertama Untuk membuat pola ini Kita akan buat pola belakangnya terlebih dahulu Kemudian kita tentukan dulu titik dari Pola yang akan kita mulai menggambarnya Jadi ini saya pakai dari ujung kertas ini Ibarat kata ini disini ada saya kasih titik O Dari titik O ini diturunkan 10 cm Kemudian kita garis Garis inilah yang akan kita mulai Untuk bagian atasnya Dari pola belakangnya Jadi maksudnya begini Ini kita kasih nama titik A Nah dari titik A Kita buat Titik B itu 7 cm Disini, ini titik B Kemudian dari titik A ini Kita turunkan ke kanan 1,5 cm Nah ini kita kasih nama C C kita hubungkan dengan B Dengan garis lengkung Lalu dari B Kita turunkan 4 cm Kita kasih garis Lalu B ini Kita hubungkan dengan garis yang kita buat Ukurannya adalah 12 cm Atau dari panjang bahunya Ini kita kasih nama D Oke Kalau sudah Dari titik B ini Kita turunkan ke Kanan Kesini Ukurannya adalah Setengah lingkar ketiak Tadi Tadi lingkar ketiaknya adalah 48 Jadi kalau setengahnya Itu 24 Disini kita garis Kemudian Ini saya kasih nama E Nah A ke E Itu dibagi 2 Jadi Jadi Tadi adalah 24 Dibagi 2 Jadi 12 Disini Kita kasih nama F boleh F kita garis juga Seperti ini Lalu F ini Kita ukur Setengah Lebar Punggung Tadi Lebar punggungnya Adalah 36 Jadi Kita buat Disini Setengahnya 18 Disini Lalu Untuk garis E ini Rumpusnya Adalah Seperempat Lingkar Badan Min 1 Jadi Seperempat Lingkar Badan Adalah Tadi Lingkar Badannya 92 Dibagi 4 Itu 23 23 Dikurang 1 Jadi 22 Kemudian Ini Dari Dari Tadi Seperempat Lingkar Badan Min 1 Nah Ini Saya Kasih Nama G Lalu Dihubungkan Dari Titik D Ke G Ini Dengan Garis Lengkung Terhubung Dari Titik Tengah Sini Jadi Jangan Sampai Garisnya Itu Lengkungannya Melebihi Titik Ini Tapi Boleh Kalau Belum Menyentuhnya Gitu Maksudnya Adalah Seperti Sini Nah Ini Kebetulan Pas Ada Di Titik Yang Tadi Sudah Kita Buat Nah Kalau Sudah Kita Dari Titik B Atau Dari Titik A Itu Turun Panjang Punggung Jadi Panjang Punggung Tadi Adalah 39 Kita Akan Ukur 39 Nah Lalu Ini Kita Kasih Nama H Nah H Ini Kita Kasih Garis Tegak Lurus Lalu Kita Hitung Rumus Yang Disini Seperempat Lingkar Pinggang Men Satu Ditambah Tiga Tiganya Ini Adalah Kuknat Jadi Tadi Adalah 76 Dibagi Empat Dikurang Satu Ditambah Tiga Hasilnya Adalah 21 Jadi Dari H Kita Ukur 21 Centi Ini Kita Kasih Nama I Nah G Ke I Ini I G Ke I Itu Kita Hubungkan Nah Seperti Ini Lalu Dari H Ini Kita Ambil 10 Centi Dikasih Titik Ini Untuk Kuknat Ke Kanan Dan Kekiri Satu Setengah Satu Setengah Ya Ini Satu Setengah Satu Setengah Di sini Oke Ya Anggap Begini Kita Kasih Nama S Ini Satu Setengah Kanan Satu Setengah Kekiri Oke Kemudian Ke Atas Itu Kita Ukur 11 Centi Tegak Tegak Lurus Ya Lalu Kita Hubungkan Titik Kuknat Ini Nah Seperti ini Kalau Sudah Dari H Ini Kita Ukur Ke Bawah Dengan Ukuran Tinggi Pinggul Tinggi Pinggul Tadi Adalah 19 Centi Nah Jadi Disini 19 Centi Kita Garis Ini Kita Kasih Nama J Boleh Nah J Ini Kita Ukur Kesini Seper Empat Lingkar Panggul Jadi Tadi Lingkar Panggul 100 Seper Empat Nya Adalah 25 Jadi Kita Disini Ini Kita Kasih Nama K Boleh Nah Baru Kita Bikin Garis I Dihubungkan Dengan K Dengan Garis Yang Agak Lengkung Seperti Ini Kalau Sudah Dari S Ini Turun 12 Centi Kita Kasih Titik Disini Lalu Kita Hubungkan Lagi Nah Ini Pola Dasarnya Sudah Tinggal Kita Ukur Panjang Dari Kebayang Ini Berapa Tadi Kita Mau Pakai Panjang 75 Jadi Kita Ukur Dari Titik A Ini Turun Kebawah 75 Centi Panjang Ini Bebas Ya Mau Seberapa Juga Boleh Panjang Panjang 75 Ini Ada Disini Disini Nah Lalu Kita Garis Panjang Kesininya Ini Kita Bisa Pakai Ukuran Panggul Juga 25 Jadi Langsung Kita Panjangkan Kesini Nah Seperti Ini Oke Panjangnya Bebas Mau Seberapa Oke Ini Dia Pola Pelakang Sudah Jadi Kita Akan Mulai Pada Bagian Pola Depan Jadi Pada Bagian Pola Depan Ini Kita Mulai Dari Ujung Kertas Ini Kita Majukan Lalu Kita Garis Sampai Sampai Bawah Nah Kemudian Kita Luruskan Garis Garis Yang Ada Pada Pola Belakang Sini Sini Semua Kita Gariskan Seperti Ini Berakhirnya Ada di Garis Ini Selanjutnya Dari Sini Dari Depan Sini Kita Langsung Ukur 12 cm Dari Kita Disini Kasih Nama Titik A Dari Titik A 12 cm Ke Garis Sini Ini Kita Kasih Nama B Langsung Digaris Seperti Ini Lalu Bagian Ini B Disini Kita Kasih Nama C Dari Sini Kita Ukur Setengah Lebar Dada Jadi Setengah Lebar Dada Ini Tadi Ukurannya 34 Jadinya 17 Nah Disini Lalu Untuk Yang Bagian Bawah Ini Kita Bisa Kasih Nama C Kemudian Untuk Garis Lingkar Dada Rumus 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 1 Lingkar Badan Plus 1 Jadi Tadi Lingkar Badannya 92 Kemudian Dibagi 4 Plus 1 Jadi Hasilnya Adalah 24 Lalu disini kita kasih nama D Kita hubungkan B, C, D Nah seperti ini Lalu untuk bagian pinggang Ini kita juga luruskan Dari bagian pinggang Badan belakang Ini kita perpanjang lagi garisnya Sampai dengan panjang bajunya Atau panjang kebayanya Oke, nah Kemudian untuk lingkar pinggangnya Rumusnya adalah 1 per 4 lingkar pinggang Plus 1 ditambah 3 Jadi Tadi ukurannya adalah lingkar pinggang 76 Ya, 76 Kemudian Dibagi 4 Ditambah 1 Plus 3 Jadi ukurannya Ada di 23 Sorry dari sini 23 Dari ujung kertas ini ya Nah Lalu kita ukur 10 cm Ke kanan dan ke kiri 1,5 1,5 Tingginya bisa disamain aja Kita naik Dari titik S Kita kasih nama titik S Lalu Naik 11 cm Kita Hubungkan Titik-titiknya Nah Seperti ini Yang bagian sini Ini kita kasih nama E Lalu D dan E Kita hubungkan Oke Sekarang bagian bawah Bagian panggulnya Ini sama Turun panggul Tinggi panggulnya Adalah Di 19 Kita garis juga Lalu ini Rumusnya adalah Seper 4 Panggul Seper 4 Panggulnya Tadi adalah 25 Kita ukur Dari ujung Kertasnya 25 Di sini Lalu kita hubungkan D Sorry E ke F Kita hubungkan Nah Seperti ini Lalu panjangnya Juga kita ikuti Panjang bagian Belakangnya Nah Ukur juga 25 Sama seperti Lingkar panggulnya Nah Tinggal kita Hubungkan aja Oke Oke deh Ini Nah Bagian bawah Kita bisa turunkan Sama dengan Bagian belakang 12 Nah Lalu kita Garis Oke Ini dia Sudah Selesai Tinggal kita Bagian Atas Atau Kerahnya Jadi ini Kerah dari Kutu Barunya Kita naikkan Dari A Ini 8 cm Di sini Nah Di sini Kita garis Aja Ini dia Jadi ini 8 Ini 7 Ya Oke Ini udah Selesai Untuk Pola Bagian Depannya Juga Terakhir Kita akan Bikin Beefnya Jadi Untuk Beef Itu Atau Kutub Barunya Itu Panjangnya Bebas Mau Seberapa Jadi Misalnya Di sini Saya Mau Pakai Panjang 30 Ya Jadi 30 Kemudian Lebarnya Adalah 10 cm Jadi 30 X 10 cm Lebarnya 10 cm Aja Biar Tidak terlalu Kelebaran Dan Tidak terlalu Kecilan Juga Nah Nah Ini Tinggal Digaris Buat Kotak Ukuran 10 X 30 cm Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Dan Kemudian Bagian Kutub Baru Bif Itu Dia Tadi Kita Udah Buat Pola Belakang Depan Kemudian Dengan Bif Nya Juga Untuk Pola Tangannya Bisa Dilihat Di Video Pola Lengan Sudah Ada Itu Sama Aja Caranya Jadi Disini Saya Nggak Akan Bikin Lagi Silahkan Kalian Lihat Di Video Itu